Selamat siang, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Ketemu lagi di Tony Antik Channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas cara-cara merestorasi mebel antik. Yang ada di depan kamera ini, satu buah meja antik dengan model kaki kambing. Model kakinya yang sangat unik. Estimasi pemikinan tahun 1940-an sampai dengan 1950. Di sini saya akan merestorasi top table-nya saja karena sudah kusam dan kotor. Kemudian untuk bagian rangka-rangkanya, plisturnya masih bagus. Dan bisa dipertahankan. Kemudian warnanya nanti disesuaikan dengan warna bagian rangka bawahnya. Oke. Yang diperlukan di sini, satu spirtus. Spirtus kita belinya yang paling bagus. Yaitu yang satu liternya Rp14.000. Kemudian di sini ada poker warna kuning. Satu per empatnya itu Rp2.500. Kemudian satu buah kuas. Satu buah kuas dengan ukuran Rp2.500. Harganya Rp8.000. Kemudian lim tetes. Harganya Rp5.000 per satu buah. Terus amplas bundar. Ini Rp750.000 per satunya. Saya beli empat biji dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian alat-alatnya gerenda tangan. Ini fungsinya untuk menghamblas mebelnya. Kemudian ada sirlak. Ini sirlaknya saya beli setengah on. Kemudian ini spirtusnya satu liter. Nanti perbandingannya setengah liter dengan setengah on sirlak keripik. Kemudian di sini ada pewarna-pewarna ini. Ada kuning, ada coklat, ada hitam. Ini nanti disesuaikan dengan warna yang aslinya. Oke. Pertama-tama kita harus mensampurkan sirlak bubuk ini. Seperti ini teman-teman. Kita rendam dulu dengan spirtus. Spirtus ini satu liter. Karena yang dibutuhkannya itu hanya potable-nya saja. Jadi kita ambil setengahnya. Kita tuangkan. Kita diamkan. Sampai larut. Seperti ini. Kita kuduk-kuduk dulu. Kemungkinan satu jam sudah larut. Oke. Ini oker. Oker ini fungsinya untuk menutup pori-pori yang sudah kita amplas. Jadi pori-porinya supaya menutup kembali. Kalau oker ini berarti kita campur dengan air biasa. Seperti ini. Seperti ini teman-teman bisa disaksikan. Kemudian kita aduk seperti ini. Nanti cara pemakaiannya cukup diamplaskan. Setelah diamplas. Nanti cara pemakaiannya pakai kuas. Tidak lupa ini terkait dengan ini. Ini semacam amplasan halus atau dedek. Ini fungsinya untuk menambal bagian-bagian yang kropos atau yang agak renggang. Itu nanti bisa pakai dedek. Setelah itu pakai dempul. Dempulnya pakai malam. Nanti kita panaskan. Lalu kita dempul. Oke. Untuk bahan-bahannya mungkin sudah komplit. Nanti kita peragakan sekalian. Cara-cara meristurnya. Terima kasih. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.